hai 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 konsep kembangan sekitar awal-awal akhir bulan 2018 itu menangkap juga berkaitan dengan penyakulan obat obat seperti ini obat datar G yang ditemukan oleh konsep kembangan ini dengan evaluasi yang dilakukan oleh direskrim terutama dari indah yang dikembangkan oleh Bapak Tarmo bahwa ternyata kegiatan ini tidak hanya dikembangkan saja karena ada di seluruh DKI di seluruh DKI main kemarin setelah kita melakukan penyelidikan kemudian kita membentuk tim tim bergerak kita menemukan tujuh TKP tujuh TKP di lima wilayah DKI Jakarta tujuh TKP dari tujuh TKP itu lima TKP adalah toko kosmetik kosmetik kemudian dua toko obat toko obat inilah dari TKP ini kemudian kita kembangkan kita cek ternyata kita mendapatkan obat-obat ini ada Gater G ya ada Hiexmer ada Alpasolam ada double LL atau ada Tramadol Tramadol kemudian dari tim ini juga kebetulan ada tim ini juga kebetulan pernah di Jakarta pusat waktu itu ada kegiatan tawuran ternyata sebagian anak-anak tawaran itu meminum obat ini ya kalau ada Tramadol membeli seharusnya menggunakan resep dokter ternyata tidak menggunakan dia mendapatkan karena kalau dia ada minum minimal lima atau enam itu bisa anda tidak sakit dibuka seperti seperti itu dengan efeknya meminum obat ini jadi ini kemarin kita sudah menetapkan tersangka ada tujuh ya sudah tujuh ya tujuh orang ini udah ada tersangkanya ini ini adalah di tujuh TKP tadi ini pemiliknya kita tetapkan sebagai tersangka dan kita lakukan penahanan karena tujuh TKP ini ada tujuh tersangka kita tetap sebagai tersangka dan kita tahan benda-bendanya 2 miliar benda-bendanya ini ya jadi kami mengharapkan kepada terutama orangtua orangtua yang mempunyai anak pelajar mau diawasi yang mau diawasi jangan sampai terlibat dalam penyalahgunaan obat seperti ini dari produknya pun ini informasinya sudah tidak dikeluarkan lagi ini ya ini sejak 2015 biar tidak dikeluarkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih